Dalam rangka mengawal suara tergondaranya tetada Kegiatan menyebut kedatangan Aswarodi sebagai PJ Bupati Lampu Utara digelar di Gedung Siger, pemerintahan Kabupaten setempat, selasa 26 Maret 2024 Dihadiri langsung oleh sekretaris daerah Leko, kelihatan menyambut PJ Bupati Lampu Utara itu berjalan dengan lancar dan dihadiri para ASN di Pemkap tersebut Dalam konfirmasi, Aswarodi menyampaikan bahwa tugas utama PJ Bupati Lampu Utara untuk membantu kelancaran terselenggaranya pemilihan kepala daerah Kemudian ia memastikan anggaran-anggaran untuk pihak terkait mengenai pilkada tersebut lancar Dan yang terakhir, ia juga menyebutkan bahwa tugas PJ adalah untuk memastikan ASN di Lampu Utara netralitasnya tetap terjaga Kemudian Aswarodi menerangkan terkait persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Ragam Tunas Lampu ini Ia akan mengidentifikasi persoalan-persoalan itu terlebih dahulu sebelum menyelesaikan persoalan yang ada Dan yang terakhir, memastikan agar seluruh ASN yang ada di Kabupaten Ragam Tunas Lampu ini Yang paling terakhir, jadi bukan PJ Bupati Lampu Utara itu memastikan agar dengan terkaitnya Bahwa daerah yang sangat-sangat ini proses Terakhir, banyak persoalan di Lampu Utara, percaya apa Pak? Kita sedang identifikasi persoalan-persoalannya, serangkali perempuan Terakhir, banyak persoalan-persoalannya, serangkali perempuan Terakhir, banyak persoalan-persoalannya, serangkali perempuan Kalau kembali perempuan, hari ini, serangkali perempuan Kita targetkan nanti, dan apa-apa kemudian Terima kasih telah menonton!